A.G. berjalan lesu keluar dari kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan didampingi petugas Kejaksaan. A.G. akan dititipkan di LPKS Jakarta Selatan karena berstatus sebagai anak yang berkonflik dengan hukum setelah penyerahan berkas perkara dari kepolisian. Pihak Kejaksaan memiliki waktu 5 hari untuk menyempurnakan berkas dakwaan dalam perkara yang melibatkan anak di bawah umur ini. Selain itu, Kejari Jakarta Selatan juga sudah menyiapkan tim jaksa khusus anak dan persiapan proses sidang secara tertutup. Kemudian yang bersangkutan tetap ditempatkan di LPKS selama 5 hari. Jaksa bentuk temu mungkin ada sekitar 7, memang itu sebagian besar sudah mempunyai sertifikasnya khusus sebagai jaksa anak. Kejari Jakarta Selatan menyatakan pihak korban sudah menolak penyelesaian perkara penganiayaan dengan tersangka anak di luar proses pengadilan atau diversi, sehingga kasus ini akan diselesaikan di ruang sidang. Yang berarti tersangka Mario dan Disatrio, Sen, Lukas, dan Age sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, akan dijerat dengan pasal penganiayaan berat dengan ancaman 12 tahun penjara.